PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nggak pernah lupa jambor lambutnya Saprol rindukan bokap yang hanyut ke Seres banjir Si Kibli harapkan nyokap yang ditunggu tiada akhir Ini kisah si Saprol dan si Kibli Bocak miskin pantang menyerah Tak takut pada preman karena beriman Mereka hanya takut pada omong Si Saprol nggak pernah lupa gaya rogernya Si Kibli nggak pernah lupa jambor lambutnya Si Saprol nggak pernah lupa gaya rogernya Si Kibli nggak pernah lupa jambor lambutnya Kibla� Kibli nggak pernah lupa jambor lambutnya Kibli splendor Kemarin ku lalui hati dengan gembira Hari ini ku tempuh dengan riang hati Hari esok ku sambut dengan tertawa Kemarin dan esok adalah hari ini Tiada hari yang tak indah Bila aku selalu bersamamu Bila setiap saat selalu cerah Bila senyum menghiasi wajahmu Kemarin ku lalui dengan gembira Hari ini ku tempuh dengan riang hati Hari esok ku sambut dengan tertawa Kemarin dan esok adalah hari ini Tiada hari yang tak indah Bila tak pernah lupa untuk ibadah Bila wudhu selalu basahi wajah Bila sholat memberi petunjuk arah Hei men Kenapa gak si Saprol aja kita jadiin bintang video klip kita Ini lagu temanya dia banget men Wah lo bener men Bener lo Ini lagu Saprol banget Yoi kalau begitu gue sekarang kasih tau Saprol dulu ya Hahahaha Hahahaha Home sweet home Hahahaha Ini dulu rumahku top Hahahaha 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 Alhamdulillah sehat Hei ikut ikut Masuk 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 Lihat kamarku Hahahaha Ini top Dulu kamarku Hahahaha Buat mbak pengasuh Ini box tempat favoritku ketika aku masih kecil Makanya aku suruh pertahankan Rasanya aku masih ingat betul Ketika aku tergolek disini Ketika orang-orang datang kemari Untuk mengambil anak asuh Dan mereka selalu datang kemari melihatku Tapi begitu melihat aku Mereka lalu pergi begitu saja Ya orang-orang yang mau mengambil anak asuh Hanya memilih anak-anak yang cakep Sedangkan aku ini dulu Ketika aku masih bayi Kurus Jelek Hitam Ya pokoknya tidak menarik minat orang-orang yang Akan mengambil anak asuh Makanya sampai besar Aku selalu disini Selamat Ma Hahahaha 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 Ibu Hei jangan cuma geli kumisnya Hahahaha Top top Kenalkan Ini ibu kita Ibu kita bersama Siapa ini Murid saya bu Hei Hei Bu Hei Hei Buat adik-adik bu Hei 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 Hasil jual lukisan Ii Jual apalagi bu Hei Saya cukup, Bu. Maksud, Ibu, buat kamu berkeluarga. Iya, 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 Bu. Nanti saya cari istri. Nanti saya beristri. Begini. Selamat. Kalau ibu pikir-pikir benar juga apa kata anak Fandi. Ibu pulang ke desa, kamu tinggal sama anak Fandi, sama anak Sarah, ya? Enggak, Bu. Ini kan demi masa depan kamu, Prol. Enggak. Sarah, Prol harus ngikut ibu. Prol, kamu gak kepengen jadi roker. Kamu sudah melupakan cita-cita kamu, Prol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pandi. Lo gak semangat banget, men. Hei. Mana Saprol yang dulu? Saprol lagi gak enak badan, Bang. Lo sakit. Oke. Lo masih mau ikut pulang ke desa? Gak mau tinggal di sini aja sama Bang Fandi dan Kak Sarah? Kesian, Bang. Ibu Saprol sendirian. Gak apa-apa kok, Prol. Oke, oke. Lo boleh pulang ke desa, men. Tapi Bang Fandi sama teman-teman di sini mau ngasih lo kenang-kenangan yang akan membuat lo gak akan lupa sama cita-cita lo. Ibu Saprol bilang, Bang Fandi mau ngasih Saprol gitar ya? Ah, gitar. Masuk hal kecil, Prol. Kita nih semua pengen lo jadi bintang video klip kita, men. Nih. Ini lagu andalan untuk album kedua kita, men. Judulnya Tiada Hari Yang Tak Indah. Lagu ini lo banget, men. Ntar lo dengerin deh, ya. Prol, lagunya keren, Prol. Sebenarnya masih lama mau dikeluarin. Cuman berhubung lo buru-buru mau pulang kampung. Nah, kita langsung bikin video klipnya sekarang. Dan lo jadi bintangnya. Wah. Kira-kira berapa lama bikin kan, Afandi? Paling gak lama, Bu. Cuma dua, tiga hari juga selesai. Cuma memang kita mesti rundingkan dulu konsepnya sama manajer dan sutradara video klip kita. Ya, paling seminggu lah, Van. Oh, paling lambat seminggu deh, Bu. Nah, habis itu baru lo boleh pulang ke desa, men. Iya, Prol. Terserah lo deh. Lo mau ngawon kebo, nyapit rumput. Yang penting lo udah jadi bintang video klip kita. Oke, men. Eh, bentar, Re. Bentar, bentar. Lo mau kemana, Ber? Ber, mau kemana dulu. Mana tuh anak? Oh. Ini rumah kamu? Iya, Om. Oke. Kapan-kapan aku singgah, ya? Yuk. Hati-hati, Om. Oke. Oke. Siapa tuh, Pan? Om selamat, Bu. Oh. Ibu gak kerja? Enggak. Kemana kangkau? Aku tak tahu. Perasaan kemarin gak lewat sih? Sayang, kau manakah engkau? Bang, lupang tanya, rumahnya si Topan di mana? Aku tak tahu. Rumahnya Topan? Sayang, kau manakah engkau? Oh, aku tak tahu. Bila dipiara. Oh, aku tak tahu. You? No. 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 Man. Sorry. Gue mau numpang tanya. Rumahnya si Topan di mana ya? Apaan? Rumahnya Topan. Udah, lu kasih tahu aja. Oke, oke, oke. Men, nih. Gue kasih tahu lu ya. Ini lu lurus. Belok kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Iya. Kiri. Kiri lagi. Di pojokan, no. Musyola. Musyola di pojok. Gue nanya rumah si Topan. Bukan Musyola. Eh, lu nyari Musyola kan? Gue kasih tahu malah ngotot lu. Eh, ngotot lu. Lu macam-macam sama gue. Enggak, enggak, enggak. Eh, eh. Mau gue hajar lu? Enggak, enggak. Dia matang-matang badan lu gede lu. Gue hajar botol juga. Iya, iya, iya. Jalan, jalan lu. Jalan. Kasih tahu. Bukannya terima kasih lu. Kenapaan gue orangnya orang gila? Pan, ibu mau berhenti kerja? Mau cari pekerjaan baru? Menurut kamu gimana? Ya, terserai ibu aja. Ini dia. Yes, I got it, man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dilihat siapa tuh yang datang. Weh, men. Eh, ibu lu ada? Ada apa? Enggak. Gue dari rumah Saprol. Ya, gue mampir kesini. Ini cuma mau silaturahmi. Tamunya disuruh masuk, Pan. Kipli mana? Kipli di rumahnya Pak Haji. Hah? Katanya tinggal di sini. Cari aja nih, Pak Haji. Gue kesini bukan nyari Kipli sih. Gue mau silaturahmi. Ibu lu mana? Ibu. Ada apa? Silaturahmi. Ibu lagi capek. Istirahat. Eh, Pan. Lu sekolahnya kelas berapa sih? Lu topan kan namanya? Lu SMP ya? Eh, ada apa nih? Dia mau nyari Kipli, Bu. Oh. Enggak, enggak, enggak. Mau silaturahmi. Ini. Pan. Begini minum. Maaf, sebentar ya. Iya, iya. Sayang! Kemana ke engkau? Lu yakinnya ke situ? Aku udah tau. Sayang, 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 sayang. Bahkan juga tuh. Kemana ke engkau? Roker tuh. Aku udah tau. Sayang! Kamu sama tamu enggak beli begitu, Pan. Abis topan enggak suka aku sama dia. Tanya apa kamu enggak suka? Pokoknya topan enggak suka. Kayak ngeliat King Kong. Hush. Yaudah. Kamu masuk kamar? Biar ibu yang nomen dia. Enggak. Enggak usah. Biar paparan nomen. Ibu masuk kamar. Tanya. Tanya. Ibu capek mau istirahat. Mungkin gue kesininya siang kali ya. Gak bisa. Kalau siang ibu kerja. Kerja di mana? Pokoknya kerja. Kalau malam ibu capek. Berarti gue hari minggu kali ya kesininya. Gak bisa. Minggu kita mau piknik. Di rumah gak ada orang. Men. Gue pulang dulu ya. Salam buat ibu lo. Gue pikir lo gak serius, Bear. Kan lo yang bilang. Biar janda, gak apa-apa. Malah lo ibadah, men. Mengawin di janda, itu ibadah. Ibadah sih ibadah. Anaknya gak suka sama gue. Yang bener lo. Gue juga heran. Apa salah gue? Tiba-tiba tuh anak gak suka sama gue. Eh, udah gak apa-apa. Yang pentingnya ibunya suka sama lo. Gak tau juga, Fan. Ibu suka apa gak sama gue. Ya. Yang pentingnya lo suka sama dia. Lo lamar aja. Nah, disitu kelihatan deh. Disuka apa gak sama lo. Ya. Nah, nanti. Kalau lo udah kawin sama ibunya. Tuh anak lo masukin aja ke panti asuhan anak nakal. Beres kan? Oke. Ngapain repot-repot masukin panti asuhan. Kalau macem-macem tuh anak gue telan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kipli. Tadi diantar sama Babe kemari. Kenapa? Dia gak mau tinggal sama Bang Govar. Maunya sama Babe. Nah, kata Babe. Biar Kipli disini dulu. Sekolahnya kan deket. Jadi besok kita antar dia ke sekolah. Li. Aku masih belum mengerti kenapa lo sampai ada disini. Kamu udah diceritain sama Kak Sarah. Iya, tapi gak lengkap. Cuma ujungnya doang. Coba lo ceritain lagi. Pertama, Kipli dititip Bapak Kipli ke Pak Aji. Terus Pak Aji dititip Kipli ke Bu Endang. Terus Bu Endang pindah. Terus? Kipli ikut pindah sama Bu Endang. Tapi terus di tempat yang baru nyari duitnya susah. Terus Bu Endang mau pulang ke desa. Terus Bu Endang nyerahin Kipli lagi ke Pak Aji. Terus Pak Aji nyerahin Kipli ke Ibu Mia. Ibunya topang. Tapi gak tau ngapa. Ibu Mia nyerahin Kipli lagi ke Pak Aji. Terus Pak Aji mau nyerahin Kipli ke Fagofan. Udah, udah cukup, cukup, cukup. Ini kisah hidup paling ruwet yang pernah gue denger, Pli. Mau minum lagi, Pli? Tapi lo harus tetap optimis ya, men. Ayo, Pli. Kamar kamu udah siap. Ayo, men. Ayo. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 16. Pih, gak ada mama jangan cengeng. Coba yang cengeng. Yaudah, sekarang karena gak ada mama, jadi lo itu harus menurut Kak Ea, karena Kak Ea senior di sini. Eh, gak boleh ada senior-senioran dong. Iya, gak bisa gitu dong. Di setiap kapal itu harus ada kapten sama komandonya. Iya kan, Pak? Eh, Pak, sempat aja. Tuh kan. Dengar gak sih kata mama, lo itu harus menurut sama Kak Ea. Iya, opi nurut. Yaudah, denger ya. Sekarang, perintah pertama, bis makan, cuci piring. Kita kan mau pergi sekolah. Yaudah, pulang sekolah cuci piring ya. Terus Kak Ea ngapain? Kan Kak Ea udah merintah lo. Tuh kan, udah mulai jadi diktator. Yaudah, Kak Ea nanti jaga warung. Jaga warung enak, diem doang. Gantian ntar Kak Ea juga cuci piring. Tuh, 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 baru sehari ditinggal. Dua kerana lantik. Assalamualaikum. Babat. Waalaikumsalam. Padahal mau pergi sekolah? Iya. Babat, tolong dong liat-liatin rumah. Soalnya di rumah gak ada orang. Iya, beres. Sesama orang susah tuh harus saling nolong, Pak Bab. Pasti, Neng, ya. Pasti. Pasti. Yaudah, kalau gitu kita berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tas dulu dong. Bangun. Tidur mulu. Saprol mana, Pli? Belum kelihatan. Belum datang kali, Bang. Tidur mulu. Tumpah dicapet dulu ya. Tuh, kan. Yang di grup dongkol itu. Iya. Emang, dia sama lo? Tengah tua. Ah, nasih sih. Eh, Kak Nadi lo liat. Kok bisa? Bisa aja. Lu jadi orangnya suka heran. Dua ini, Bu, sayangnya. Hati-hati, Bu. Iya. Tuh, liat, Bu. Sekarang begini pagi. Udahlah, Bu Jono. Gak usah ngurusin orang. Bu Jono mau belanja apa? Gak usah ngurusin orang. Gak usah ngurusin orang. Tau gak? Sekarang gue tinggal sama siapa? Pak Gopar, kan? Salah. Ya, pasti kalau bukan Pak Gopar, Pak Haji. Salah. Gue tinggal sama Bang Fandi. Amat kesalah. Heran, kan? Kok lo bisa, Pli? Iya. Sebenernya. Gue disuruh tinggal sama Pak Gopar. Tapi gue gak mau. Kalau gue tinggal sama Pak Gopar, Mendingan gue tinggal sama Tauvan aja. Apa gak sama lo? Gue gila lo, Pli. Gila lo. Lo nge-repetin aja sih, Pli. Hei, bukan salah gue dong, Bro. Orang gue udah seneng sama Tauvan. Nah, gue diserahin lagi ke Pak Haji. Pli-repetin aja sih. Eh bro, nanti gue dijemput sama Fandi. Bagaimana bisa Pli? Ntar pasti Bang Pandi nyebutnya gue, Pli. Soalnya Pli, Bang Pandi sama temen-temennya ngajak gue untuk jadi bintang video klipnya Grup Pendongkok. Makanya ntar pasti pulang sekolah Bang Pandi jemput gue, Pli. Terus siapa yang jemput gue? Pak Gopar kali, Pli. Eh, Kipli, Kipli, pulang, Pli. Eh, udah, udah. Eh, tadi mau apa? Jadi bintang video klip, Pli. Yang itu, yang suka main di film-filmnya lagu-lagu itu lho. Woh, kok bisa sih, bro? Weh, soalnya Pli, Bang Pandi sama temen-temennya bilang, Kalau lagunya Grup Pendongkok yang baru, itu gue banget, Pli. Bah, berarti lu gak jadi pulang ke desa, dong? Ya, gue juga lagi mikir-mikir, Pli. Tapi... Eh, udah, lu tinggal aja sama Bang Pandi. Kan bareng sampe gue. Pli, kalau sandinya lu punya ibu, apa lu tega ninggalin ibulu sendirian? Hah? Eh, eh, juga sih, Prol. Kasian ibulu. Gimana kalau ibulu ikut sama Bang Pandi? Ngaco lu, Pli. Ngaco aja lu yang beneran. Eh, Prol. Kan sekalian bantu-bantu nyuci gitu. Tuh kan, lu ngaco lagi kan? Eh, ntar, kalau bapak lu pulang dari Malaysia, terus bapak lu ikut juga tinggal sama Bang Pandi. Hah? Ngaco aja sih lu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mau pelamar kerja ya? Iya, Pak. Setahu saya di sini belum buka lawan kerja, Mbak. Eh, barangkali masih ada lawan kerja, Pak, buat saya. Wow, baru aja ada PHK 16 orang di sini, Mbak. Terima kasih, Pak. Kalau melamar itu, ada tata caranya. Bawa surat-surat yang dibutuhkan, ijazah, sertifikat kursus-kursus, surat pengalaman kerja, gaji yang diminta. Bentar, bentar, Mbak. Kayaknya kita pernah ketemu. Tapi di mana, ya? Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Pilih, kita lihat siapa yang bakal dijemput sama Bang Pandi. Ya, gue dong, bro. Hei, men. Hei, men. Yuk. Siapa, Bang? Sabrol, Pak Kipli. Ya, dua-duanya. Ayo, ayo. Uang, 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 uang. Uang, lu, duang aja, Dalu. Pak kasih aja, Uang, sana. Kacauin aja. Bang, mana kita bang? Kita ke studio, udah ditunggu Masih, lu makan bang Ntar aja makan disana, kalian Bri, lu sih makanan aja yang lu pikirin lah Bri, itu kok man, Bri Kok man? Man Kok man? Man Kasih ya topang, bro Lu mau tolong beli Lu mau tolong beli Lu mau tolong beli Lu mau tolong beli Selamat menikmati. Ya, ini. Ini Kipli, anak asu gue. Itu Saprol. Bentar, men. Bicara malu, men. Bentar, men ya? Sip. Kalau dilihat dari konsep kita itu, men. Kipli lebih cocok. Wajahnya Indonesia banget. Oke. Tapi secara tematik, secara jiwa, ini lagu cocoknya buat Saprol, men. Yang dilihat penonton, men. Gambar. Iya, gue ngerti. Tapi di sini gue, lagu ini tentang Saprol. Lagu tentang anak-anak yang memperjuangkan cita-citanya dalam suka dan duka. Inspirasi gue banyak dari dia, men. Hebat, loh anak. Oke. Gue bakal bikin film Kipli yang bintangin. Kalau itu sih, terserah lo deh. Yang penting sekarang gue mau yang main Saprol. Oke. Oke? Oke. Sampai jumpa. Pak Ji, Pak Ji, Kipli ada, Pak Ji? Lo temennya si Kipli itu, kan? Lo kemarin naik sepeda? Iya, Pak Ji. Kipli nggak di sini. Ya, Kipli sekarang tinggalnya jauh. Saya minta alamatnya dong, Pak Ji. Jauh, lo kagak mungkin kesono naik sepeda. Terlalu jauh. Nggak apa-apa kok, Pak Ji. Kayaknya kita udah kehilangan rasa buat memahami anak-anak, Pak. Iya, Pak Ji. Ape kagak lebih baik kita balikin aja si Kipli ke rumah bumi, ya? Pak Ji kagak takut kalau si Kipli jadi rusak. Ape bener. Dia bakal jadi rusak lo di sana. Terus kalau di rumah lo, dia jadi anak baik-baik. Ibu dari Tegal, ya? Nggak jauh dari situ, Mbak. Ibu tahu kan? Kalau Kipli sudah saya serahkan kembali ke Pak Ji, topan kehilangan temennya. saya ingin pantas mengasuh Kipli. Juga mengasuh anak saya. Saya sudah berhenti kerja. Tapi toh kenyataannya, saya harus mencari pekerjaan baru. Tapi saya tidak punya keterampilan lain. Ibu jadi pulang ke desa, ya? Emangnya kenapa, Mbak? Di jalan sana, Bu, di ujung sana, ada warteg yang disewakan. Kalau Ibu mau, Ibu nggak perlu pulang ke desa. Ibu bisa buka warteg. Tadinya kan saya mau membelikan topan motor. Tapi dia milih sepeda. Jadi uangnya masih ada. Mungkin cukup buat modal buka warteg. Tapi saya yang takut ngutang, Mbak. Kita kerjasama. Saya yang menyediain muda. Ibu yang kerja. Nanti saya bantu jadi pelayan. Saya bicarakan dulu sama anak saya, ya, Mbak. Dengan begitu kan saya bisa minta Kipri untuk tinggal dengan saya lagi, Bu. Iya, iya. Saya bicara dulu sama Saprol, ya. Terima kasih, ya. Lea! Apaan sih? Lea! Iya! Kenapa sih, Pi? Kita kan udah bagi-bagi tugas, Pi. Ya udah. Berarti kalau lo gak mau nyuci piring, kita gak makan. Ass- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bat, si Opi lagi ada tugas. Mas, jangan diganggu dulu, ya. Lagi ngapain? Lagi nyuci piring. Oh. Aduh. Pak, Pak, Pak. Bangtanya, Pak. Tau lama tingginya gak, Pak? Benar, saya gak tau itu. Gak tau ya, Pak? Gak tau. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. See you, bro. Kalau lo ketemu topan, salam dari gue, ya. Oke, man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pri, lo ngomong dong sama Saprol, supaya gak usah ikut ibunya pulang kampung. Tiap hari Cipri ngomong gitu, Bang. Saprol itu berlaku. Tiap hari Cipri udah ngomong, supaya ibunya mau kawin sama Pak Haji. Bu Enangnya bilang, kamu kok inget sama Pak Kaji, Pri? Gitu? Kayaknya sih, Bu Enang gak cinta sama Pak Haji, Bang. Gitu ya? Atau mungkin, sama sama Saprol. Kurangnya berlaku. Kasian, Pak Haji. Kasian, Pak Haji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya, Bu. Saprol pengennya di sini aja, Bu. Saprol mau sekolah di sini. Tapi, kalau emang ibu mau pindah ke desa, Saprol ikut ibu aja deh, Bu. Pindah ke desa juga. Oh iya, Prol. Ibunya Topan minta ibu untuk buka warteg. Dia menyediakan uang untuk sewa tempat, sama modal. Jadi ibu tinggal jualan doang. Wah! Kalau begitu, Bu. Kita langsung pulang kapuk, Bu. Yes! Asik! Tapi... Tapi... Kenapa, Bu? Itu juitnya benar apa enggak ya? Sampai jumpa... Ums empat. Si Courte. Asik. Asik. Aleister MIAWEONSIANI. avisri. Madonna bad. Western. . sky v registrate. Terima kasih. Saik. Mika. phrase. Esta. irlandria. To. . Get what? Cali. Asik. treatment. rika. Terima kasih.